Kita ke Kota Bandung, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak eksepsi dari Tim Kuasa Hukum Bahar Bin Smith. Majelis Hakim memutuskan sidang dilanjutkan dan meminta agar jaksa penutut umum melanjutkan pemeriksaan saksi pada sidang selanjutnya. Sidang lanjutan kasus penganiayaan anak di bawah umur dengan terdakwa Bahar Bin Smith kembali digelar di Gedung Arsip dan Perpustakaan Bandung dengan agenda putusan selat. Dalam putusannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Edison menolak semua eksepsi dari Tim Kuasa Hukum Bahar Bin Smith. Majelis Hakim menilai semua dakwaan jaksa dapat dijadikan bahan dasar pemeriksaan Bahar Bin Smith. Untuk itu Majelis Hakim memutuskan persidangan dilanjutkan dan meminta agar jaksa penutut umum melanjutkan dengan pemeriksaan para saksi pada sidang selanjutnya. Menanggapi putusan selat tersebut, Tim Kuasa Hukum merasa kecewa dan akan mengajukan banding. Pemeriksaan para hari ini yang berbarangan dengan nanti diputuskan sekalian dengan pokok-kokok kekaraan. Jadi palasan ini apa? Ya jelas, satu dakwaan itu ada dua versi. Menurut hemat kami sudah tidak lagi cakap dengan pasal 143 ya, 144. Juga juga termasuk dengan pasal 84 dan 85. Sebelumnya nota keberatan disampaikan Tim Kuasa Hukum Bahar Smith, diantaranya meminta agar proses persidangan dipindahkan ke Bogor. Sidang pun akan kembali digelar kamis pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET.